Apa kabar hari ini, semoga sehat selalu, jangan lupa berdoa sebelum berkendara waktu rambu-rambu lintas, berhormati sesama penggunaan jalan raya kita masuk ke sini guys, jalan Nusa Indah baru jadi kita lihat suasana kota Pontriana di sore hari ini sebentar, tak ngeliatin kameranya ini, nyala, oh sudah, nyala jalan Nusa Indah kondisi sore hari ini jadi banyak toko atau ruko, segini juga sudah pada tutup, karena ramainya pagi sampai siang di sini kita ke kiri mau masuk ke jalan Patimura atau tempatnya oleh-oleh Pontianak di sini jadi kalau mau, atau yang sedang sedang di Pontianak dan mau nyari oleh-oleh ya di sini tempatnya ini di sisi sebelah kanan ini tempat untuk oleh-oleh Pontianak di jalan Patimura wah ini lampu merahnya mati nih yowes lah jalan langsung di sisi kanan gereja jalan jalan patimura jalan patimura sudah jadi sudah terlihat suasana menjelang imlek banyak lampion terpasang di sepanjang jalan ini baik sisi kanan maupun sisi kiri dan juga di toko-toko ini sebentar lagi kalau sudah malam dinyalakan menambah indah suasana di kota Pontianak dan ini banyak juga yang jual trompet berbentuk naga ini sudah mulai buka juga yang jualan minuman makanan karena memang sudah sore jam 5 banyak lampion sepertinya tadi sepertinya dari belakang sampai ujung jalan Bajah Mada sana sudah terpasang semua lampion nanti kita lihat yang di depan sana sudah terlihatan kan ramainya kalau jam segini ini hari Minggu padahal hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023 ini kota Pontianak kota katolistiwa sepertinya karena kalau untuk acara Implek rame disini ya ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan seperti lampion itu karena di Pontianak ini banyak warga Tionghua yang merayakan Implek apalagi di tahun 2023 ini bakal ada capgume atau karnaval pawai arak-arakan ini bakal banyak atraksi salah satunya atraksi barongsai oh iya sudah terpasang sampai ujung di sepanjang Jalan Kejamada di sepanjang Jalan Kejamada di sini kawasan kawasan pusat kota ya dari tempat kuliner tempat penginapan ya di Jalan Kejamada ini ini ribuan lampion ini di sepanjang Jalan ini sampai di ujung di sisi kiri Pasar Flamboyan kita ke kanan ya ke Jalan Veteran memasuki Jalan Veteran kalau di Jalan Veteran ini nggak ada ya apa lampion-lampion berbeda dengan yang di Jalan Kejamada tadi sudah mutar lewat sini putar balik sudah kita ke kiri jalan Kejamada tadi kan lewat ya ke sana ya dari arah berlawanan sekarang dari sini ya melihat lampion-lampion tempat lo sudah rame jadi ya 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 kita ke kiri memasuki jalan legend suprapto itu didepan itu kampus IAIN Pontianak ini yang banyak ini disini di sepanjang jalan nih banyak sekali kok Lampion tahun baru Imlek 2574 ya selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan kayak gitu kan naik motor belok nggak lihat kanan kiri asal jalan ini di Jalan General Ahmad Tiani pada sore hari atau hari Minggu bagus ya suasananya sejuk banyak pohon seperti ini Pontianak itu ada barang saya naik mobil di sisi sebelah kanan tak disangka tak disangka dulu hutang menjadi kota rapai pengunduknya Pontianak nama kotanya sungai kapuas punya cerita bila kita minum airnya biarpun pergi jauh ke mana sungguh sesana ngelupakannya hei hei kapuas hei kapuas ini tempat yang selamai selalu di sisi sebelah kiri sepeda orang santai nyantai disitu jalan-jalan karena emang taman dibuat khusus untuk warga untuk pejabat itu ketika kita ketika ini tuh Rameko mau kulineran apa-apa jadah di sini ini kemasuki kawasan Universitas Tanjung Pura sini jadi nanti lurus bisa tembus ke jalan Imam Bonjol hai 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 Bapultas ekonomi bisnis Universitas Tanjung Pura dari sini kita kekiri menuju ke jalan Nam Bonjol dan nanti bisa ke jalan bunuh Nah ini jalan Imam Bonjol Jadi di depan sana itu nanti ada perempatan Dari perempatan itu bisa ke kanan menuju ke jembatan Kapuas Kiri ke Pasar Lambuan atau ke kota Lurus ke Jeruju atau ke Taman Alun Kapuas Nah ini lampunya merah Terima kasih telah menonton!